Intro Memasuki musim pancaroba dengan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus waspada dengan penyakit demam berdarah. Pasalnya nyamuk Aedes aegypti yang membawa penyakit demam berdarah ini memiliki kemampuan terbang sejauh 100 meter hingga proses penularannya berlangsung sangat cepat. Beginilah kondisi pasien penderita demam berdarah DNG atau DBD yang dirawat di Ruang Tulip 2A Rumah Sakit Umum daerah Ulin, Bajar Masin. Pasien yang rata-rata anak-anak ini dirawat selama 5 hingga 10 hari. Kebanyakan mereka yang dirawat awalnya didiagnosa penyakit infeksi lain karena penyakit DBD sangat mirip dengan penyakit lain seperti tipus dan radang tenggorokan dengan gejala demam tinggi. Seperti yang dialami pasien yang bernama Nada ini. Menurut kakaknya Ratna, awalnya adiknya Nada didiagnosa infeksi namun setelah beberapa hari ternyata adalah DBD. Di kota Bajar Masin, pasien yang menderita penyakit DBD mulai mengalami peningkatan jumlahnya. Data terakhir menyebutkan pasien yang dirawat di Ruang Sakit Umum daerah Ulin, Bajar Masin hingga akhir 2018 sebanyak 104 penderita dan pada Januari hingga Februari 2019 sebanyak 65 penderita. Meski demikian, dari semua pasien DBD yang dirawat di Ruang Sakit Ulin, Bajar Masin tidak ada catatan korban meninggal dunia karena DBD. Panas, tinggi, belakang ini agak meningkatnya pasien yang dirawat di Ruang Sakit Ulin tentang penyakit demam berdarah. Kalau kita kaitkan dengan cuacanya memang ini musim hujan. Sudah jam 4 bulan ini hujannya tetap pergi. Belakang lainnya ya ekstrem lah ya. Jadi, yang dirawat dari Januari sampai tanggal 6 ini sekitar 65. Yang tahun 2018, sebesar 104. Tapi, belum, belum, tidak ada yang masuk SISU. Tidak ada yang meninggal. Mereka tutangannya dengan baik dan pulang sehat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim mengatakan saat ini sudah tercatat sebanyak 357 kasus DBD di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, hal ini belum dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebuah masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada lingkungan serta melakukan 3M untuk memutus penularan DBD. Lutpidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Banjarmasin.